Cuaca ekstrim menjadi pemicu banjir di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Hal ini juga berdampak pada area persawahan padi yang mengalami kegagalan panen. Kuda mengatasi kerugian yang harus ditanggung oleh para petani, Pemprov Jateng memberikan klaim ganti rugi dengan besaran sesuai ketentuan sehingga keberlangsungan usaha tani bisa terus terjamin. Menurut catatan di Stambun, Provinsi Jawa Tengah, klaim asuransi tersebut diperoleh karena sebelumnya petani telah terdaftar sebagai peserta program asuransi usaha tani padi atau AUTP. Program AUTP bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap petani apabila pada saat tertentu terjadi kerusakan tanaman padi yang dipertanggungkan karena banjir, kekeringan, atau serangan organisme pengganggu tanaman. Berdasarkan laporan Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Tengah, areal sawah padi yang terkenang banjir mencapai 28.344 hektare dengan pusoh sebanyak 5.615 hektare. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari 12 kabupaten. Di mana yang telah mengajukan permohonan klaim pada PT. Jasindo sebagai perusahaan asuransi sebesar 883 hektare atau setara dengan nilai klaim sekitar 5,3 miliar rupiah. Disebutkan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 tengah mengalokasikan program AUTP untuk wilayah seluas 15.000 hektare. Sementara untuk sisa lahan pusoh yang belum di cover oleh program AUTP, Kementerian Pertanian mempunyai program penyediaan benih bagi petani. Oke, terima kasih. Banjir di akhir tahun kemarin sampai di awal tahunnya, Data kami dari teman-teman BPTPH, BPOPT di lapangan, itu yang terkena banjir itu kan ada 12 kabupaten sejawa tengah. Yang dominan itu ada di Pantura, yang agak keselatan hanya gerobogan. Maksudnya jauh dari pantai, bibir pantai. Itu total yang terdampak ada 28.344 hektare. Terdampak, catatan kami yang pusoh ada 5.615 hektare. Pusoh, artinya tidak bisa panen, gagal panen. Itu yang pusoh, rincian kabupatennya ada, kerugian pun bisa kita hitung nanti. Permasalahan di kami tidak seluruh sawah atau petani yang ada di 12 kabupaten ini mendaftarkan diri ikut AUTP. Jadi tidak semua yang pusoh bisa mengajukan klaim. Data terakhir yang ada di kami, koordinasi dengan Jasindo, disampai dengan awal tahun kemarin ada 883 hektare yang sudah mengajukan klaim. Yang dalam proses pencairan, dalam proses verifikasi ke lapangan oleh Jasindo. Kaitannya dengan lahan pertanian, menurut data yang kita sinkronkan, baik dari BPL maupun kita laporan ke tingkat kabupaten itu, ada 255 hektare. Itu secara luasan keseluruhan dan itu ada di empat kelompok tani. Kalau dampak akibat dari bencana genangan yang mengakibatkan 255 hektare terendam dan gagal panen, itu sangat mempengaruhi perekonomian di desa kami Wonosoco, karena satu-satunya yang kita harapkan adalah memang di bidang pertanian. Karena mayoritas penduduk kami, masyarakat kami adalah bertahan, seperti itu. Untuk menanggulangin hal ini, mungkin dari desa, atau mungkin dari kabupaten dan provinsi, menanggulangin seperti apa? Ada program atau apa? Kalau kemarin itu kita memang sering mengusulkan, karena satu-satunya harapan kami adalah normalisasi sungai. Karena apapun daerah kami Wonosoco ini adalah cekung, berarti rawan adanya genangan. Jadi untuk tumpuan keluarnya air adalah sungai Londo. Jadi ini harapan kami ada normalisasi secara total, sampai nyambung ke sungai Juwana, itu baru kita merasa mungkin aman dalam melakukan aktivitas di lahan pertanian seperti itu. Secara mekanisme, klaim AUTP tersebut langsung ditransfer ke rekening kelompok tani dengan rentang kurun waktu pencairan sekitar 3 bulan. Tim Liputan, Temanggung TV